Halo Assalamualaikum, kali ini saya akan memasak sayur yang namanya tangkil, kulit tangkil atau kulit melinjo dengan jamur dan bumbu-bumbunya adalah bau merah, bau putih, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan cangadu pate, rasih itu akan memperkuat rasa kita akan blender bumbu-bumbunya sebelum kita campur dengan kulit melinjo sama jamur setelah kita masukkan ke tempat blender, kita kasih minyak jangan dikasih air kasih minyak supaya ntar rasanya langsung enak tidak melalui proses lagi menghabiskan air di dalamnya langsung arum baunya setelah itu kita masak bumbunya tadi yang telah dihaluskan kita masukkan semuanya terus kita tambahkan emas penyedap sama lada jangan lupa kita kasih gula merah tiga tiga ini supaya rasanya manis, gurih, dan asin terasa kita masukkan ladaku setengah aja setengah terus ditambah masak 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 suku lalu kita nyalakan kita gongso aduk-aduk sampai matang nanti sedang matang kita masukkan belinjo sama jamurnya tadi masakan ini adalah khas ciri khas dari daerah Banten orang Banten sukanya memasak ini kalau kurang manis kita kasih gula hasil 2 sendok supaya terasa manisnya kita kasih sasa kalau kurang setelah itu kita masukkan jamurnya masak sampai dia benar-benar lunak setelah itu kita masukkan kulit melinjunya dan kita aduk sampai merata hingga mengering dan matang kita aduk-aduk sampai merata supaya meresap bikin yang banyak supaya tetangga-tetangga kita kebagian ini rasanya mantap ini ciri khas dari Banten kalau ke Banten belum makan ini gak abrol ini makanya dengan nasi liwat dan ikan asin pasti mantepnya guys inilah jadinya kulit melinju dengan jamur semoga bermanfaat inilah makanan yang murah meriah tapi rasanya istimewa like and subscribe jesu krap jesu krap jesu krap selamat menikmati